Saya orang mungkin pendiam, pemalu ya, kecil, enggak tahu sih, tapi saya merasa kayak gitu. Sering, katanya cerita orang-orang sih saya introvert. Kenapa stereo flow? Karena dulu tuh kan sering ceritanya pengen ngeret nih, pengen bikin album. Terus nilai albumnya stereo flow, tapi gara-gara emang enggak kesampean, enggak sampai rilis gitu. Terus waktu itu emang kayak sok-sok bikin promo di jalanan gitu stereo flow, stereo flow gitu. Lama-lama album enggak jadi, tapi si jalanannya yang terus. Kan kayak banyak statement graffiti artist apa, terus street artist apa, mendingan kayak yaudah saya artist aja gitu. Iya, karena mungkin emang graffiti dan street art itu bagian dari perkembangan diri saya gitu aja. Awalnya itu kenapa tertariknya? Biasa kayak gayaan aja, kayak SMP baca majalah, eh keren nih, terus bikin-bikin, eh keterusan, terus yaudah ya. Disilusin yuk gitu ya. Iya lah. Tapi dari keluarga ada yang berkesenian gitu? Kebetulan ayah, sempat jadi dosen seni rupa juga. Terus mungkin emang dari kecil diajarin gambar gitu emang lingkungan suka gambar. Jadi, yaudah gak familiar aja sama dunia-dunia seni gitu. Berarti sekarang full time nih, gitu. Jadi, apa berkeseniannya gitu? Ya, lagi mencoba untuk full time. Mencoba, ya. Bisa gak ada sampingannya? Sampingannya jualan kaos. Jualan kaos, iya. Paling desain-desain gitu juga? Desain, ya suka ada. Komision-komision gitu, minta drawing atau desain yang boleh lah buat, tamat-tamat. Kuliah ngambil bulan internasional. Sempat gawai di advertising. Udah betah. Terus, yaudah cukup. Mendingan gambar aja nih. Gambar aja? Mendingan. Senang aja. Influensinya dari mana biasanya? Macem-macem kayak lebih cepatnya kayak berubah-rubah. Misalnya lagi senang graffiti. Misalnya kayak seven letter kayak gitu. Terus, gitu, ada Moschemeos, Heracut. Mungkin kayak campuran dari berbagai istimewa lain gitu. Lokal? Kalau misalnya pengen hidup santai, kayaknya lebih adem di Bandung sih. Itu lebih kayak Jakarta mungkin peluangnya lebih besar. Makanya kayak saya sering keluar balik ke Jakarta. Nah, kalau dari scene dunia nih, street art, graffiti, seni rupa, bedanya apa sih yang lu rasain gitu? Bandung, Jakarta. Bandung, Jakarta. Kalau di Bandung lebih gimana gitu? Jakarta gimana? Kalau di Bandung mungkin, ya saya rasain, keluarganya lebih, apapun diobrol gitu. Sampai gose-gose kecil juga. Terus, ya barang-barang. Terus, kalau di sini lebih kayak struggle untuk servisnya lebih keras. Lebih keras sendiri. Ya, bener kayak wajah kata itu keras ya, bener. Orang udah masing-masing. Perubahannya mungkin dari, ya kelihatan yang lebih kelihatan sih, ya di jalanan lebih serang di mana-mana kan. Terus, sampai, ya kayak Jokowi ngelarang itu pasti udah dapet tension-nya. Kayak gitu. Terus, kayak di Jokowi, 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 Jokowi. Di Bandung juga udah, ya udah di mana-mana nggak mungkin. Ini bagi saya sih, ya seluruh-selur aja gitu. Ya, mau ngedalamin skill, mau ngedalamin konsep atau apa, bebasin aja. Jadi yuk gue sambil ngesot deh Jalan ke rumah Ada Terima kasih ya Terima kasih ya Pak Tapi mumpung di Jakarta sih Ntar aja lah Mumpung 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 Terima kasih.